Pemirsa kebakaran hutan dan lahan Karhutlah kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Karhutlah kali ini terjadi di desa Teluk Kulpi, Kejamatan Petara. Kebakaran berada di atas tanah gamput sehingga menyulitkan warga dan tim Satgas Karhutlah dalam pemadaman. Bahkan butuh waktu selama dua hari untuk melakukan pemadaman. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Tepatnya di desa Teluk Kulpi, Kejamatan Petara yang merupakan lahan gamput sehingga menyulitkan dalam proses pemadaman. Kadu Sungai Rengas, desa Teluk Kulpi, Matno mengatakan luasan lahan terbakar kurang lebih 4 hektare. Di atas lahan tersebut terdapat tanaman sawit milik warga. Api yang sebelumnya padam sempat kembali hidup dan membakar areal kebun sawit milik warga tersebut. Untuk benar-benar memastikan api padam, warga bersama unsur pemerintahan desa Teluk Kulpi dan tim Satgas Karhutlah yang terdiri dari TNI Polri, BBBD, Penggela Agni, dan PT WKS bahu-membahu dalam pemadaman. Penyebab api ini belum tahu. Ini tanah warganya hampir 4 hektare kebakar. Untuk diketahui, pemadaman api terkendala karena asap tebal di lokasi yang berkontur gambut. Kebakaran lahan gambut terjadi sejak Jumat lalu dan benar-benar padam pada Sabtu kemarin. Tim Satgas Karhutlah melakukan pendinginan dan terus memantau agar sisa para api agar benar-benar padam dan tidak menjolar ke lahan lainnya. Atas kejadian kebakaran lahan menambah jumlah luasan kasus Karhutlah di Kabupaten Tanjapara.